Sertimika mendapat laporan dari Kepala Distrik Bekbamu, Buntu Saleko, bahwa longbot bensin 15 PK berpenumpang 7 orang berangkat dari Fayyid Tujuan Agats namun di dalam perjalanan pada dihantam ombak di Muara Atsi. Diketahui 6 orang berhasil selamat namun 1 orang hingga saat belum diketahui nasib dan keberadaannya. Tim SAR gabungan juga telah dikerahkan menuju lokasi kejadian. Kasupsi operasi dan siaga SAR Timika Charles Yebat Lajeri mengatakan, pencarian telah memasuki hari ketiga dengan menyusuri lokasi kejadian dan sekitarnya. Kami sudah melakukan pencarian namun belum membuahkan hasil alias nihil, kata Charles kepada Tribun Tandahubung Papua.com Jumat 11 Agustus 2023. Berikut nama-nama korban insiden terbaliknya longbot di Muara Asti, Agas Anatara lain. Saferius Wofa 35, Lius Kawase 27, Agus Wasi 37, Albert Tesser 32, Celestina Taujaka 27, Saferius Wayab 37. Sedangkan Norberta 26, kini masih dalam upaya pencarian hari ketiga oleh tim SAR gabungan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!